Hai semuanya, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel Lortyari Di video kali ini aku akan memberikan 3 resep menu makanan, ini cocok sekali dinikmati untuk menu harian kalian, atau sebentar lagi kan mau puasa, kalian juga bisa gunakan untuk menu buka atas lower kalian ya teman-teman, untuk resep selengkapnya kalian harus menonton video saya sampai akhir ya, semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua Selamat menonton, terima kasih disini saya sudah menyediakan 1 buah labu siam, ini tadi sudah saya kupas dan sudah saya cuci bersih ya teman-teman kemudian ini aku akan potong menjadi beberapa bagian, aku memotongnya kotak kayak gini ya teman-teman kira-kira seperti ini ya teman-teman ulangi sampai semuanya selesai ya kemudian ini aku juga siapkan kacang panjang, kemudian aku potong-potong kurang lebih seperti ini panjangnya selanjutnya ini aku siapkan 1 buah jagung manis ini aku potong-potong kemudian ini aku akan potong lagi ya teman-teman biar tidak terlalu besar aku potong menjadi 2 bagian tapi kalau kalian mau potong yang agak kecil juga boleh ya dan ini untuk bahan-bahannya udah aku siapkan semuanya ya ini tadi udah aku potong-potong kemudian ini ada asam jawa ini tadi aku rendam ya asamnya kemudian ada kacang tanah ini juga aku rendam karena kacang tanahnya kering kemudian ini ada juga cabai, bawang merah, bawang putih daun salam dan lengkuas kemudian untuk bawang merahnya, bawang putih cabai rawit serta cabai keritingnya ini aku akan haluskan ya teman-teman karena ini aku mau bikin sendiri untuk bumbunya kemudian ini aku tambahkan air sedikit aja biar cepat halus kemudian ini aku topper ya teman-teman tapi kalau kalian mau yang beli yang apa bumbu sayur asam yang instan juga boleh ya karena kebetulan aku di rumah lagi gak ada dan ini lagi pengen bikin sendiri jadi aku gunakan bahan seadanya aja kemudian ini aku akan siapkan air kemudian aku akan masukkan daun salamnya kemudian ada lengkuas kemudian ini aku akan masukkan jagung manisnya oh ya ini kacangnya juga aku masukkan ya teman-teman karena tadi kacangnya ini agak kering jadi nanti matangnya terlalu lama kemudian tidak lupa saya tutup biar cepat empuk nah ini kira-kira udah setengah matang seperti ini kemudian ini aku akan masukkan juga bungiku atau bahan-bahan yang udah aku siapkan tadi kayak ada panjang-panjang dan labu siamnya kemudian aduk-aduk kemudian ini aku masukkan bumbu yang udah aku coper tadi ya teman-teman aduk-aduk biar semuanya itu merata kemudian ini kemudian ini aku masukkan juga asam jawanya ini tadi udah aku saring ya kemudian aku masukkan juga gula jawa karena kebetulan di rumah itu ada yang udah bubuk kayak gini kemudian aku tambahkan sedikit garam sedikit gula dan ini aku tambahkan juga kaldu bubuk kalian bisa menggunakan kaldu ayam atau kaldu sati juga gak apa-apa ya teman-teman sesuai selera aja kemudian ini aku akan tutup dan masak sampai semuanya mateng ya dan ini udah mateng ya teman-teman ini tadi udah aku tes rasa dan menurutku rasanya udah pas ini ada rasa asam dan ada sedikit pedas sekarang ini aku akan taruh ke dalam wadah kemudian siap untuk disajikan ya ini rasanya udah ada pedasnya ya teman-teman tapi kalau kalian mau yang lebih pedas lagi kalian bisa cek di video sebelumnya aku udah bagikan beberapa resep sambal disana ada macam-macam sambal ada sambal terli ada sambal terasi pokoknya lengkap jadi kalian tinggal scroll aja ke bawah video saya sebelumnya untuk kali ini aku gak pakai sambal karena menurutku rasanya udah pas untuk bahan-bahannya disini saya menyiapkan 2 sendok makan tepung maizena kemudian saya tambahkan juga 4 sendok makan tepung beras untuk takarannya itu 1 berganding 2 ya teman-teman untuk satunya yaitu adalah tepung maizena untuk yang 2 tepung beras nah kemudian ini aku akan siapkan tempe kemudian aku akan iris kira-kira irisnya tipis seperti ini ya teman-teman ini aku akan iris jadi beberapa bagian kalau kalian mau agak lebar juga boleh ya disesuaikan kalian aja pulangnya sampai semuanya selesai ya kemudian ini aku akan tambahkan beberapa lembar daun jeruk untuk apa namanya pulangnya ini aku buang ya teman-teman kemudian aku akan iris-iris kalau kalian tidak suka daun jeruk bisa disikit ya teman-teman tapi kalau menurutku bikin gorengan terus ditambah sedikit daun jeruk itu kayaknya rasanya itu lebih enak tapi sesuai selera masing-masing ya karena tiap orang beda dan untuk bumbunya ini aku akan ulek aja ya sini aku akan sediakan 2 buah kewang putih dan 2 buah kemiri kemudian aku tambahkan ketumbar biar gampang mulaknya ini aku akan tambahkan sedikit garam ya kemudian ulek sampai halus selamat menikmati setelah itu aku akan campurkan ke dalam tepung yang udah aku sediakan tadi ya teman-teman untuk tepungnya ini aku bikinnya agak sedikit karena aku memang ngorengnya gak begitu banyak tapi kalau kalian mau yang porsinya banyak bisa ditambah tepungnya kemudian ini aku tambahkan sedikit lada dan sedikit bunyit bubuk biar nanti warnanya itu agak kuning gitu gak begitu pucat kemudian aku tambahkan kaldu jamur cukupnya karena garamnya tadi udah ditambah ya teman-teman jadi disini aku gak tambah garam lagi kemudian aku akan tambahkan air sedikit demi sedikit jangan langsung banyak takutnya nanti kalau kalian tambahkan air langsung banyak terlalu encer kurang bagus ya usahakan adonannya seperti ini namun tidak terlalu ecer nah selanjutnya kita serasa ya apakah terlalu asin atau enggak kemudian ini aku akan siapkan wajan dan tambahkan minyak sesukupnya tunggu sampai minyak itu panas kemudian tempenya tadi masukkan ke adonan tepungnya ya teman-teman kemudian celupkan ke adonan tepung tadi setelah seperti ini masukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan tadi tidak lupa tunggu minyaknya sampai benar-benar mendidih kemudian masukkan satu persatu ya teman-teman ini aku masaknya menggunakan api sedang saja kalau api yang terlalu besar takutnya itu terkosong kemudian kemudian jangan lupa dibalik ya teman-teman biar tidak kosong bagian bawahnya masak sampai agak kecoklatan atau benar-benar matang nah setelah seperti ini itu artinya udah matang ya dan siap untuk didiriskan kemudian ini aku akan tata ke dalam piring seperti ini ya teman-teman karena hari ini aku bikinnya emang benar-benar sedikit nggak banyak jadi hasilnya itu cuma segini ini bisa juga kalian jadikan ide jualan ya karena selain tahan lama ini tuh kriuk banget ini aku akan ambil satu aja ya mau coba aku tes gimana kah apakah ini tuh atau kriuk nah ini itu kriuk banget teman-teman jadi kalau biasanya aku tuh bikinnya pagi itu sampai sore masih renyah seperti ini dan ini tuh enak banget buat lalapan makan nasi entah pakai sayuran atau sambal itu rasanya enak banget disini aku sudah menyediakan bawang merah karena ini ukurannya agak besar aku cuma menggunakan 4 buah aja tapi kalau kalian bawang merahnya agak kecil bisa gunakan lebih banyak ya teman-teman kemudian ini aku akan potong-potong kayak gini biar nanti pas mencopernya itu lebih gampang lalu aku akan sisihkan lanjut ini aku akan gunakan 2 siung bawang putih karena ini bawang putihnya agak besar aku cuma pakai 2 ya teman-teman ini aku potong-potong juga lalu aku akan sisihkan kemudian disini aku gunakan 3 batang serai kemudian ini aku akan potong-potong kayak gini ya teman-teman biar nanti pas mencopernya itu lebih gampang kemudian aku akan sisihkan lanjut semua bahan-bahannya tadi ada bawang putih, bawang merah serta serai yang udah aku potong-potong tadi ini aku akan taruh ke dalam chopper seperti ini kemudian aku tambahkan tepung disini aku akan gunakan 2 sendok makan tepung maizena dan 1 sendok makan tepung terigu kemudian aku tambahkan kaldu ayam tidak lupa juga tambahkan garam ya teman-teman lanjut ini aku akan tambahkan juga minyak secukupnya lanjut aku akan tambahkan juga lada bubuk kemudian saus tiram secukupnya aja kemudian lanjut aku akan chopper ya teman-teman dan untuk ayamnya ini aku akan keringkan menggunakan tisu seperti ini biar mengurangi kadar airnya disini aku menggunakan setengah potong ayam saya menggunakan ayam kampung ya teman-teman jadi ini bisa kalian sekalian goreng atau bisa juga disisakan lalu sisanya kalian bisa taruh ke dalam kulkas ya oke setelah semuanya ini aku keringkan menggunakan tisu seperti ini kemudian aku lanjut akan tuangkan adonan yang udah aku chopper tadi untuk resep selengkapnya kalian bahan-bahan apa yang digunakan silahkan cek aja di kolom deskripsi ya teman-teman aku udah tulis semuanya disana nah ini aku gunakan sarung tangan ya biar lebih higienis kemudian aku akan aduk-aduk biar bumbunya itu meresap ke dalam daging ayamnya nah setelah seperti ini aku akan marinasi kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jaman baru lanjut aku akan gorengnya bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas nah seperti ini jangan lupa ditutup ya teman-teman kemudian ini aku udah panaskan minyak goreng setelah benar-benar panas aku akan masukkan ayamnya karena disini aku cuma mau makan berdua aja jadi aku goreng tidak semuanya ya teman-teman karena kalau setengah ekor ayam itu kalau di goreng semuanya terlalu banyak ini aku goreng beberapa potong aja usahakan saat menggoreng itu apinya jangan terlalu besar ya takutnya bagian dalamnya belum matang nah setelah bagian bawahnya agak kering kalian bisa balik seperti ini ya teman-teman ini aku masak sampai baginya itu kering nah seperti ini teman-teman nah setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan penampilannya itu cantik sekali dan untuk sambalnya disini aku akan bikin sambal keprek ala-ala saya disini aku gunakan cabai rawit merah dan cabai rawit hijau kemudian aku tambahkan bawang putih serta garam, gula, serta lada, kaldu jamur ya teman-teman kemudian aku akan ulang-ulang kayak gini setelah halus seperti ini kemudian aku akan jadikan satu seperti ini biar pas aku kuyur dengan minyak panas itu minyak biak ini kemudian aku aduk-aduk biar tercampur merata setelah itu aku akan tambahkan perasan jeruk limau kalau kalian gak suka bisa di skip juga ya teman-teman ini opsional aja karena aku tuh suka kalau bikin minyak itu agak sedikit asem-asem gitu teman-teman nah setelah itu aku akan aduk-aduk kayak gini dan untuk ayamnya ini udah selesai untuk kali ini aku gorengnya gak begitu kering ya jadi karena pak suamnya tuh suka kalau bikin ayam itu kayak gini tapi kalau kalian mau yang aset kering kalian bisa goreng-aset lama dikit ya nah biar lebih mantap lagi ini ayamnya aku akan keprek seperti ini ya biar sambalnya tuh meresap ke dalam seperti ini teman-teman itu enak banget apalagi kalau kalian makannya dengan menggunakan tangan nosho wall pastinya sedap dan buat kalian yang lagi program diet aku saranin ya jangan coba resep ini aku jamin kalian bakal gagal diet pokoknya nah ini aku udah siapkan nasi anget seperti biasanya dan tidak lupa juga ini bagian atasnya aku tambahkan sambalnya enak banget teman-teman nah bismillahirrahmanirrahim ini waktunya untuk icip-icip ya gimana rasanya masakanku kali ini dan untuk dagingnya itu juicy sekali enak dan benar-benar matang bagian dalamnya juga nah ini aku akan coba dengan sambalnya gimana rasanya enak banget teman-teman dan aroma serainya tuh kerasa banget pokoknya ini rekomen sekali buat teman-teman yang bingung punya ayam mau dimas apa kalian bisa coba resep saya kali ini ya teman-teman oke teman-teman untuk resep saya kali ini sekiranya cukup sampai disini ya dan sampai ketemu di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye